selamat menikmati dari program studi ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Provinsi Riau nah kali ini teman-teman semuanya saya akan berbagi sedikit informasi apa yang tanggapan orang terkait mahasiswa ilmu hukum dan apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi mahasiswa ilmu hukum nah hal pertama yang orang-orang ketahui tentang mahasiswa ilmu hukum adalah mahasiswa yang punya wawasan yang luas mahasiswa yang hafal undang-undang mahasiswa yang mengerti akan problematika hukum yang ada di negara kita nah itulah pandangan-pandangan orang hal pertama yang mereka temui dan mereka tanyakan ketika menanyakan kepada kita kalau kita mahasiswa ilmu hukum berdasarkan itu semua saya ingin berbagi pengalaman terkait hal-hal ini teman-teman semuanya mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan menjadi acuan dan menentukan kalian untuk menjadi mahasiswa ilmu hukum dan untuk menjadi mahasiswa yang belajar bagaimana sistem hukum di Indonesia dan bahkan dunia internasional sahabat Amir Han di mana pun berada hal pertama yang harus kamu ketahui tentang mahasiswa ilmu hukum adalah mahasiswa ilmu hukum harus punya bahan bacaan yang kuat doyan membaca nah buku-buku ilmu hukum merupakan buku-buku yang harus teman-teman kuasai teman-teman harus suka membaca dan tentunya teman-teman tidak cukup membaca buku jurnal juga karena ilmu pengetahuan setiap harinya selalu bertambah dan selalu ingin kita mengkaji lebih jauh sejauh mana ilmu yang sudah kita miliki oleh karena itu memang mahasiswa ilmu hukum harus doyan membaca nah ini yang harus teman-teman pahami kebanyakan dari kita tidak suka membaca oleh karena itulah kita mahasiswa ilmu hukum dituntut karena setiap hari informasi-informasi harus kita ketahui membaca buku baca jurnal dan tentunya teman-teman membaca berita ini tidak luput dari hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa ilmu hukum nah kalau kamu ingin menjadi mahasiswa ilmu hukum pikir-pikir terlebih dahulu apakah kita sudah menerapkan hal-hal ini oleh karena itu kalau misalnya belum mari mulai kalau tidak memulai dari sekarang anda kapan lagi untuk memulai oleh karena itu sebenarnya untuk membaca tidak hanya mahasiswa ilmu hukum saja tapi seluruh elemen seluruh jurusan program studi semuanya menganjurkan dan tentunya meminta kepada kita punya kesadaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita sahabat amirhan hal kedua yang harus kamu ketahui tentang mahasiswa ilmu hukum adalah mahasiswa ilmu hukum pribadi yang terorganisir semua pribadinya harus berdasarkan aturan-aturan yang menentukan sikapnya bagaimana tidak bagaimana manajemen waktu pola belajar dan semuanya itu harus diorganisir dengan baik kita harus bisa menentukan bagaimana keadaan kita apakah pengetahuan kita hari ini sudah bertambah atau tidak dan itu juga merupakan salah satu pribadi dan karakter mahasiswa ilmu hukum itu merupakan karakter yang kuat dan karakter yang bersosialisasi terhadap lingkungannya karena mahasiswa ilmu hukum dituntut untuk mampu menjawab problematika hukum yang ada di sekitarannya oleh karena itulah salah satu sifat yang harus dimiliki mahasiswa ilmu hukum adalah punya sifat pribadi yang terorganisir lalu hal ketiga yang harus kamu ketahui yang harus dimiliki mahasiswa ilmu hukum adalah bagaimana kita harus siap menjadi tempat pertanya orang-orang seputar hukum khususnya untuk lingkungan kecil di sekitar kita tetangga lingkungan kita kos tempat kita kuliah atau bahkan di kampung halaman kita nah kita menjadi tempat orang untuk bertanya bagaimana ilmu hukum itu implementasinya seperti apa pada kehidupan sehari-hari misalnya ada berita di televisi di sosial media nah masyarakat menjadi bingung tempat bertanya kita mahasiswa ilmu hukum oleh karena itu kita harus siap dan mampu menjawab itu semua jangan sampai ketika masyarakat bertanya kepada kita kita justru tidak bisa menjawabnya nah oleh karena itu kalau anda mahasiswa ilmu hukum anda harus punya bahan bacaan yang banyak seperti yang saya sampaikan di awal tadi untuk apa menjawab berbagai pertanyaan dari orang terdekat orang sekitar dan masyarakat khususnya agar kita memberikan edukasi terkait yang namanya masyarakat Indonesia melek akan hukum karena mengenai hukum tidak mesti orang hukum sendiri tidak mesti orang belajar di program studi ilmu hukum yang harus paham hukum itu sendiri tapi siapapun harus paham ingat negara kita negara hukum pasal 1-3 undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 pada pasal 1-3 negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan itu semua kita dituntut untuk mengetahukan hukum dan kita semuanya bersama kedukaan dan hukum memerintahan pada pasal 27 ayat 1-9 dasar 45 itu semua merupakan regulasi yang mesti kita ketahui dan kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan ketaatan akan peraturan nah teman-teman semuanya sahabat amiran di mana pun berada saya sangat semangat untuk membahas topik ini karena teman-teman ingat berbagi pengalaman merupakan hal yang harus kita lakukan kepada semua orang agar orang semuanya tertarik untuk menambah pengetahuan sahabat amiran di mana pun berada kemudian hal keempat yang harus kita mengetahui dan harus kita pahami menjadi mahasiswa ilmu hukum teman-teman punya tempat bekerja yang begitu luas anda ingin menjadi hakim anda ingin menjadi jaksa anda ingin menjadi pejabat yang ada di pemerintahan di perusahaan semua yang terkait ada permasalahan hukum ada di humas mengenai hukumnya di biroh hukum kemudian juga di perusahaan-perusahaan mengenai legalnya kemudian juga teman-teman ingat bisa menjadi notaris bisa menjadi pengacara banyak sekali tokoh-tokoh hukum nasional yang sudah membuat nama ilmu hukum menjadi besar kalau anda ingin menjadi pengacara anda bisa lihat contohnya siapa saja sudah banyak sekali ini menjadi jaksa hakim semuanya ada nah inilah yang harusnya menjadi kesadaran kita untuk apa semangat belajar ilmu hukum itu sendiri khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswa ilmu hukum yang sedang menambuh pendidikan anda jangan patah semangat kita punya prospek besar walaupun hari ini misalnya kita masih dalam keadaan covid-19 tapi ingat untuk belajar terus dan selalu kita lakukan guna menambah wawasan dan pengetahuan itu yang mesti kita lakukan kemudian hal kelima yang harus dimiliki dan wajib diketahui mahasiswa ilmu hukum adalah kita mesti banyak berteman banyak berteman merupakan cara untuk menyampaikan informasi terkait ilmu hukum dan diskusi diskusi publik merupakan ajal untuk menambah pertemanan ketika kita punya teman artinya punya relasi dan kita bisa jadi dari itulah mendapatkan pekerjaan mendapatkan teman baru berbagi informasi dan pengetahuan kemudian juga kita bisa bertukar pikiran dan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat itulah yang harus teman-teman kuasai ketika ingin menjadi mahasiswa ilmu hukum dan harus diketahui semua bahwa belajar ilmu hukum ini ada misalnya orang bertanya apakah harus apa undang-undang tadi saya katakan di awal nah kita mahasiswa ilmu hukum barangkali ada beberapa yang harus dipahami kita sifatnya memahami bagaimana kasus-kasus itu bisa dipecahkan tidak menghapal tidak hanya perlu menghapal dan kita barangkali ada beberapa orang yang menghapal juga undang-undang tapi tidak semua tapi itu tidak mengurangi konteksnya karena konteks dari ilmu hukum itu sendiri adalah bagaimana kita memahami suatu permasalahan dan kita berikan solusinya itulah konteks belajar ilmu hukum ketika kita menjadi mahasiswa ilmu hukum kita patut berbangga karena kita punya pengetahuan akan peraturan-peraturan perundangan di negara-negara Indonesia undang-undang nomor 12 tahun 2011 merupakan pengaturan bagaimana tata utama peraturan perundangan kita mulai dari konstitusi hingga perda itu semuanya diatur berdasarkan itu semua lah marilah bergabung untuk menjadi mahasiswa ilmu hukum jangan anda takut jangan anda berpikiran mahasiswa ilmu hukum A, B, C ada banyak masalah tidak justru mahasiswa ilmu hukum adalah mahasiswa yang ingin mencerahkan dan memberikan kesedaran hukum kepada masyarakat Indonesia dan khususnya kita generasi muda mari sosialisasikan belajar ilmu hukum merupakan belajar yang efektif untuk mencerdaskan kesedaran hukum di negeri ini terima kasih mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf sudah terdapat kesalahan kata Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!